Intro Shalom Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi di dalam Ringkasan Pelajaran Sekolah Sabat Pelajaran yang ke 10 Dengan judul Masa Kesusahan Sebagai ayat hafalang Tertulis di dalam Ephesus pasal 4 Ayat yang ke 12 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarah Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Dikatakan bahkan rumah tangga yang terbaik pun Akan menghadapi masa-masa kesusahan Masa-masa konflik Tidak ada satu rumah tangga Yang dimana mereka selalu berbahagia Tanpa ada konflik Yang mereka sederhana Hal-hal sederhana bisa kita lihat Menjadi satu masalah Seperti mengenai Siapa yang akan membuang salam Siapa yang akan membersihkan Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini Boleh saja itu akan menimbulkan konflik Dan akhirnya menimbulkan satu masalah Dalam sebuah keluarga Tentu saja Dikatakan semua ini lebih mudah diucapkan Daripada untuk melakukan Saudara pemirsa Dimanapun Anda berada Pada pelajaran ini kita akan melihat Beberapa cara Untuk menolong sedikitnya Meredahkan masa-masa kesusahan Khususnya Dalam keluarga Kita masing-masing Ada satu hal Yang akan terjadi Sebagai satu bentuk Rumah tangga atau keluarga Konflik Penulis Amsal Membuat pengabatan yang sangat cepat Dikatakan di dalam Amsal 17-14 Memulai pertengkaran adalah Seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai Pertengkaran itu akan terjadi Ketika Seseorang tidak bisa memahami Apa yang harus dia lakukan Ketika terjadi Amsal dengan jelas Memberikan pemahaman kepada kita Apabila kita memulai sebuah pertengkaran Itu sama saja seperti membuka air Dengan kata lain Semakin banyak hal yang akan terjadi Jika kita mulai mendengar Dan dikatakan kita undur Artinya mundur Jika ada seseorang yang menghadapi Satu persoalan di rumah tangga Seorang itu harus siap undur Untuk sebelum terjadi perbatahan Terkadang ketika kita mengakui tanggung jawab Anda Dalam satu konflik dikatakan disini Itu menyebabkan Yang lain menunakan Ya ada satu yang mengalah Kalau dua-dua sama-sama Mengeraskan hatinya Akhirnya terjadi konflik yang luar biasa Dan itu sebabnya Kalau ada satu orang yang sudah marah Lebih baik satu orang undur Dari amarah seorang tersebut Daripada membiarkan pembeli berlaru-laru Dikatakan untuk waktu yang sama Ketika Anda berbicara dengan orang lain Dengan pasangan Anda Anak atau teman Rekan kerja Anda mungkin ingin dengan jelas Mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan Jadi sebenarnya sederhana sekali Saudara pemirsa Ketika di dalam keluarga rumah tangga kita Terjadi konflik Maka salah satu dari orang tersebut Harus mau undur dari setiap masalah tersebut Jadi bagaimanakah dengan prinsip Untuk pernikahan Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Dikatakan pernikahan adalah seperti hari sabat Yang merupakan pemberian alat kepada umat manusia Yang kembali ke ide Dan sebagai orang akren hari ke-7 Kita tahu apa yang telah dilakukan oleh musuh jiwa Dan masih terus dilakukan pada hari sabat dan pernikahan Jadi pernikahan itu sama dengan kudusnya Dengan apa? Harisah Jadi kalau orang sudah menikah Jangan pernah ada sesuatu yang menyebabkan kita berpisah Oleh karena Pertengkalan Konflik dan lain sepatu Dikatakan lebih lama Anda harus belajar untuk memaafkan Terutama ketika pasangan Anda tidak patas menerima Yang jadi persoalan sekarang ini adalah Ketika terjadi satu masalah konflik di dalam sebuah rumah tangga Kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri Sangat susah sekali meminta maaf Atas segala kesalahan yang kita lakukan Atau mungkin sebaliknya Sangat susah sekali memaafkan pasangan yang sudah salah melakukan Satu perbuatan yang mungkin mengecewakan Seorang istri atau seorang suami Jadi untuk itu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Mari kita belajar menahan diri Dikatakan jelas Anda harus belajar untuk memaafkan Kenapa? Karena memaafkan memang perbuatan yang sangat-sangat susah Untuk apa? Untuk dilakukan Anda harus menerima bahwa Anda menikah dengan orang berdosa Jangan saudara berpikir bahwa saudara menikah kepada seorang yang sudah sempurna Dan tidak pernah akan melakukan kesalahan Justru disinilah kita harus lebih dewasa Sebagai pasangan yang muda atau pasangan yang sudah menjalani sebuah rumah tangga Yang di mata akan selalu belajar untuk menyelesaikan setiap masalah atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga kita Belajar untuk memahami tentang pasangan kita Karena dikatakan Allah yang kudus dan sempurna Melalui Kristus menerima kita apa adanya Anda yang tidak suci dan tidak sempurna Harus melakukan hal yang sama Dengan pasangan Anda Hargai, syukuri Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan Dengan pasangan yang ada sekarang ini Minta kita bertahan Sampai malu yang memusahkan kita Saudara pemirsa Bagaimana dengan apabila terjadi kemarahan dalam konflik Siapakah yang belum pernah mengalami kemarahan pada saat itu Oleh saja dengan kemarahan itu Akhirnya memunculkan satu persoalan Dimana mungkin menginginkan satu persoalan Tuhan tidak inginkan ini terjadi Sekiranya engkau memiliki kemarahan sudah memuncak Maka jangan sampai kemarahan itu menyebabkan Satu konflik yang terus berlaku-laku Tidak bisa diselesaikan Ketika Anda marah karena sesuatu Alih-alih membiarkan mengambang Seperti awan gelap di atas silu Anda Balikan itu menjadi hal yang positif Mari kita lakukan Di saat kita marah Kita melakukan sesuatu hal-hal yang positif Lebih lanjut dikatakan Anda mungkin memiliki alasan yang bagus untuk marah Tetapi jangan menggunakannya sebagai alasan untuk tetap seperti ini Jangan menyangkau atau mencoba membenarkannya Sebaliknya mintalah kepada Tuhan untuk membantu Anda Menghadapinya dengan cara yang positif Tidak mudah saudara Tetapi inilah yang diinginkan Tuhan Sebagai manafiman Tuhan katakan Kita harus mengandalikannya Dan mengarahkannya kepada hal yang positif Konflik kekerasan, kekuasaan, dan kendali Ini harus kita pelajari dan kita paham Supaya tidak terjadi sesuatu yang merugikan keluarga kita Merugikan anak-anak kita Oleh karena terjadinya Perpisahan antara suami dan istri Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah beraku kasar kepada dia Kolose 3.9 Kata kasar dalam bahasa Yunani Asli mengacu pada seseorang yang marah Dan sengit terhadap pasangan Menyebabkan rasa sakit terus menerus Permusuhan intens dan ekspresi kebencian terhadap yang lain Dan dikatakan Paulus lebih lanjut disini Sangat jelas menyatakan bahwa pasangan tidak harus bermusuhan atau tidak Pasangan itu janganlah terus bermusuhan Tetapi kita lihat pasangan-pasangan sekarang ini Keluarga-keluarga Orang-orang yang sudah bermusuhan Sering sekali terjadi perceraian Perpisahan Antara suami dan istri Oleh karena mereka tidak bisa menjadikan amaran mereka Saudara yang berkasih Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita Dimana dikatakan pengampunan dan damai Itulah yang harus kita lakukan Kita bersyukur menerima pasangan kita Sebagaimana adanya Tetapi kita juga harus memiliki pengampunan Sebagaimana Yesus juga telah mengampuni kita Sebenarnya memaafkan adalah bagian penting dari resolusi konten Terutama dalam keluarga Ketika seseorang berbuat dosa terhadap kita Musuh Tuhan suka menempatkan tempoh diantara kita dan orang itu Rintangan yang mencegah kita untuk mencintai orang itu Seperti Kristus mengasihi kita Pengampunan adalah pilihan yang kita buat Untuk mengatasi hambatan itu Oleh sebab itu Melalui pelajaran ini Kita sebagai keluarga-keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan Percayalah Ketika kita memiliki konten Masalah atau ketika kita aman Kita ingat kepada Yesus Kristus Maka dia yang telah mengampuni kita Dia juga yang akan mau memaafkan pasangan kita Dan mengampuni mereka Sekalipun terjadi konflik yang luar biasa Di dalam sebuah rumah tangga Semoga Tuhan yang menolong kita Semoga Tuhan yang memberikan kita kekuatan Menjadi keluarga-keluarga Yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih dengan pasangan Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Dan sekalipun konflik itu terjadi di dalam rumah tangga kita Itu adalah tujuannya untuk menyewasakan kita Supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan Tuhan yang kiranya menolongi kita Tuhan yang memberikan kita Mari kita sama-sama Bapak kami di sorga terima kasih Oleh atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kamu Semakin kami dalami pelajaran ini Semakin kami memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita Biarlah kiranya Tuhan engkau memberkati pelajaran ini Supaya mengenai puasa roh kudusmu Maka apa yang kami dengarkan dan bacakan hari ini Bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami sehariannya Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Sebagaimana kehidupan kami Supaya keluarga yang sudah kami dina ini Menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan Sampai Tuhan datang yang kalian berdoa Terima kasih Tuhan Ambuli dosa kami dalam nama yang suka berdoa Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya